Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Injin memperkenalkan diri, nama IKB Masa Putra dari TNG1 Direct Machine dengan NIM 2101014. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah CAD, komputer IT Design dengan menggunakan AutoCAD tahun 2013. Di sini saya akan mengerjakan pada penugasan 3, berikut adalah gambarnya. Di sini saya akan menggambar dengan dua dimensi, ini untuk gambar yang pertama dan ini adalah untuk gambar yang kedua. Namun sebelum itu, saya juga akan menggambarkan etiket sebagai framenya, dan ini contoh ukuran dari frame yang akan saya gambarkan pada AutoCAD dan menggunakan AutoCAD tahun 2013. Baik, langsung saja kita membuat etiketnya dengan kiri-kiri tanggal, kemudian tetapkan pada sumbu 0,0, kemudian dengan ukuran etiketnya, yaitu adalah sama dengan gambar ketas A3, yaitu 420 pada sumbu X-nya dan 297 pada sumbu E-nya. Kita klik-kiri tanggal, kemudian kita dapat zoom. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian kita dapat menggembar garis tepinya. Jangan lain, sorry, jangan menggunakan tinggal, yaitu tetapkan pada sumbu 10.10, kemudian 400 untuk sumbu X-nya, dan 277 untuk sumbu Y-nya. Kemudian kita line, kita langsung masuk, kita tetapkan mode Auto-nya terlebih dahulu agar lurus, 30, kemudian... Oke, kemudian 7,5 di sini, kemudian 150 di sini, ke kiri pada sumbu X-nya, kemudian langsung kita ke bawah, dan line lagi, adalah 138. Kita langsung kita ke bawah, langsung kita membuat barisnya, kemudian 7,5. Oke, line lagi, 7,5. Kemudian, adalah di sini, kemudian 7,5. oke kemudian disini adalah 30 35 di bawah dan disini adalah 85 oke kemudian setelah 35 adalah 20 20 lagi kemudian 25 kemudian 40 oke kemudian selanjutnya sampingnya disini adalah 43 disini adalah 30 30 kemudian disini adalah 35 oke ketika itu sudah jadi kemudian kita akan mengisikan kolom-kolomnya dengan dikano page dan multi-text multi-line text karena penugasan ada 2 nantinya saya akan meng-copy ketikannya yang sudah jadi nanti hanya mengganti titelnya disini adalah vol-text city saya ganti kurangnya menjadi 10 dan saya akan ganti ini menjadi times di romat agar lebih kemudian kemudian kita center yes oke kita dapat memilihkan ini di tengah-tengah kita center oke kemudian disini dan lagi oke disini adalah desain kita dapat copy-nya ctrl-c kemudian ctrl-v kita dapat di desain itu drawn by drawn ada checks by profit day love proof kemudian ada drawing number oke slot drawing number oke slot it Terima kasih. 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 lagi multi-line text di sini dan di sini di sini Oke Adalah Dicek oleh Pak Buku Dicek oleh Kemudian Adalah Gambar yang ketiga Dan Gambar ini Pada tanggal 20 30 Sorry 2.000 Aduh Kita paskan Dengan skala 1 x 1 Kemudian 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 kita kasih nama pada Gambarnya Gambarnya Yang pertama adalah Konektor Dicek oleh ini untuk frame atau etiket pada gambar yang pertama untuk konektor kemudian saya akan meng-copy nya untuk gambar yang kedua hai 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 selalu menggunakan suku hai 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 saya ganti namanya 30 cross light baik, saya akan melanjutkan pada penggambaran gambar yang pertama yang pertama kita dapat langsung membagi lembar kerja atau etiket ini menjadi 4 bagian atau 2 bagian sebenarnya hanya untuk mempermudah atau garis bantunya saja kemudian kita lain lagi oke kemudian langsung kita pilih line kita kira-kira saja sumbu X kanannya itu 100 kemudian ke atasnya itu 60 ini ada saya menggambar pandangan depan kemudian 100 kemudian 60 oke semua pada end point kemudian lain lagi dengan jarak antara garis yang paling samping itu 5 mili yang ini dapat kita ini dapat kita nya itu 90 90 oh sorry nanti 100 90 kita ulangi kita dapat offset offset ke 90 oke sudah kemudian kita dapat melanjutkan pada membuat membuat setengah lingkaran pada tengah-tengah pandangan depan yaitu dengan jarak antara garis ini menuju ini adalah 50 disini 50 oke kemudian disini adalah 8 mili dengan cirkelnya yaitu berdiameter 60 atau jari-jari 30 saya buat disini jari-jarinya 30 60 oke kemudian dapat melakukan dengan move oke sudah kemudian kita dapat trimnya oke kemudian untuk mempersingkat kita dapat membuat mirrornya kita ambil tangan disini oke kemudian kita dapat trim lagi oke sudah kemudian pada trik tengah disini akan akan ada dua lubang two holes dengan jarak disini adalah 5 mili saya akan buat dari titik tengasnya saja itu disini kita agar lebih mudah lain lagi oke kemudian ini adalah jarak 20 mini kemudian kita pakai circle disini kita main diameter diameternya adalah 10 dengan jarak nya lagi itu adalah 15 15 dengan sama diameternya kemudian kita hubungkan oke kemudian kita dapat trim kemudian ini dapat kita delete atau aras kemudian dengan cara yang sama agar membesarkan waktu dapat menggunakan mirror oke untuk pandangan depan sudah selesai nanti tinggal memberikan garis sembuhnya saja oke kita lanjut ke gambar pandangan yang kanan kita line kita buat garis pantunya kemudian kemudian kita line lagi dengan jarak yaitu 50 dari sini ke sini berarti berarti buat garis atas terlebih dahulu yaitu 60 kemudian kesananya adalah 60 kemudian kemudian oke ada pada jenet ini kemudian pada tidik tengah di sini itu oh sorry ada kesananya kita buat 30 milinya terlebih dahulu 30 kemudian 60 kemudian 30 kemudian kita pakai diameter dengan diameter 60 diameternya 60 matiskan nanti akan menghasilkan jarak ini dengan ini dengan ini adalah 60 kemudian kita trim oke kemudian kita share ke lagi dengan jarak 40 kemudian circle lagi dengan diameter 20 mili oke kemudian kita buat garis lain di sini untuk membuat polar array dengan sudut 45 oke kemudian kita buat circle yaitu dengan ukuran dengan ukuran 5,6 diameternya oke kemudian kita dapat menggunakan yang namanya polar array oke kemudian kita ganti itemnya menjadi 4 oke sudah kemudian kita kita trim atau kita delete oke kemudian untuk bayangannya bayangan belakangnya yaitu dari sini adalah 50 mm oke sorry kita aktifkan mode ortonya terlebih dua yaitu 50 meter dengan disini adalah 24 mm dan masuk ke dalamnya itu adalah 30 mm kemudian 12 kemudian ada kesalahan yaitu 30 kemudian 12 kemudian 30 lagi kemudian ke bawah mengulanginya 24 24 kemudian kita dapat mengubah ininya kita bikin circle terlebih dahulu pada titik tengah disini yaitu 12 diameternya oke kita trim oke setelah itu kita dapat memberikan garis putus-putus karena ini letak bayangan belakang terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu Terima kasih. Terima kasih disini adalah 0,3. Oke. Kemudian lingkaran di dalamnya. Kita dapat menggunakan line terlebih dahulu. Yaitu ukuran dari sini adalah 10. Kemudian di dalamnya juga 10. Oke, disini adalah titik tengahnya dengan jarak dan dengan diameter 6,3. Oke. Kemudian titik tengahnya lagi dengan jarak 20. Disini adalah 6,3 lagi. Oke. Oke. Kita dapat mengubahnya sama. Seperti yang ini. 0,3. Kemudian kita dapat mirorkan. Yang ini adalah 0,3. Tapi 0,1. Oke. 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 Untuk pandangan samping kanan sudah selesai. Nanti tangan terakhir adalah memberikan garis sembun. Lanjut pada pandangan atas. Oke. Kita berikan garis barisnya. Kita delete saja. Dan kemudian dengan ukuran 100 mili ke kanan. Kemudian 60. Kemudian 5 mili. Kemudian adalah 55. Kemudian 90. Kemudian 45. Kita delete. Nah. Oke. Disini ada yang namanya fillet. memberikan sudut diantara ini. Yaitu dengan radiusnya 5. Filletnya. Yaitu radiusnya 5. Oke. Itu juga sama. . Tampak. tema. Terima kasih. Sudah jadi, kemudian mulai kita memberikan garis jumbo pada masing-masing pandangan. Sudah jadi, kemudian mulai kita memberikan garis jumbo pada masing-masing pandangan. Selamat menikmati. Kemudian, dari bawah, yaitu 10 mm. Dan ini adalah untuk diameter 6,3. Jadi, di sini adalah 3,15. Kemudian kita offset saja, yaitu 6,3. Oke, kemudian kita error. Kemudian, di sini, itu ada diameter 12. Oke, di sini adalah 6. Oke, kemudian kita kasih garis putus-putus pada garis jumbo. Oke. 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 Kemudian, kita hubungkan. garis ini. berikan garis. garis ini. Oke. 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 Kemudian kita... setelah itu, setelah itu, kasih garis putus-putus. kemudian kita... kemudian kita mirror. Oke. 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 Kemudian pada garis ini, terdapat garis jumbo 20. 20 mili. betik sana adalah 10. 20. 20. kemudian kasih garis potos-potos kemudian untuk pandangan kanan kemudian garis jadi putos disini saya menggunakan 0,1 kemudian saya copy saya copy lagi terima kasih kemudian disini terima kasih 0,1 saya ganti menjadi 0,1 kemudian garis terima kasih terima kasih oke kemudian yang sebelah satunya dengan sudut 135 kemudian kita trim dan kita move kemudian dari sini kita copy oke kemudian kasih garis potos-potos terima kasih 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 dengan jari-jarinya 3,15. Kemudian dari atas, jaraknya adalah 30. Jika disumbuhnya, jaraknya adalah 30. Terima kasih. 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 Terima kasih garis Lalu 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 Saya mirorkan lagi Oke Sudah Kemudian Kita dapat menghubungkan Line ini dengan Panangan atas Selamat menikmati 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 Oke, kemudian kita dapat trim. Oke, kemudian kita kasih gari sumbu. Oke, kemudian kita dapat mirrornya. Oke, kemudian untuk ini kita bagi menjadi dua bagian. Oke, kemudian kita dapat mirrornya. kemudian kita kasih line disini sebagai garis sumbu pada diameter 20 nya oke kemudian kita jari-jari disini 10 dan ini 10 juga oke sudah kemudian kita dapat delete ini 20 kemudian kita bagi menjadi 2 lagi karena memiliki sudut 45 tadi sehingga 90 derajat bagi menjadi 2 dan 45 dengan membagi dua sisi yang sama bagian seperti disini tengah tangannya atau 10 dari diameter 20 nya dan ini adalah garis sumbu nya dengan dengan jaraknya yaitu 5,6 dengan diameternya 5,6 berarti dibagi menjadi 2 yaitu 2,8 dan membagi 2 dari disini berarti disini adalah jaraknya 10 berarti ke atas disini ada 30 disini 30 oke kemudian kita main kemudian kita kasih 2,8 oke kemudian kita setkan saja jadi 5,6 kemudian kita mirror kalau sebelum di mirror kita kasih garis titik putusnya saya buat 0,1 kemudian yang ini saya buat garis putus dengan jarak 0,1 juga kemudian saya mirror pada titik tengahnya oke oke garis sumbu masing-masing bagian sudah selesai baik baik saya akan melanjutkan pemberian dimensi pada gambar yang pertama ini yang pertama adalah padangan depan kita dapat menu annotate kemudian kita pilih dimension oke jika dirasa kurang sesuai atau kurang terlihat kita dapat modify-nya disini saya menggunakan standar kemudian saya pilih new saja oke kemudian saya pilih continue pertama saya text-nya terlebih dahulu saya buat text height-nya menjadi jadi 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 1 koma 0 dengan disini adalah di atasnya boff dan saya menggunakan ISO standar kemudian keparosisnya saya juga pilih 1 dan ini 0,5 kemudian lens-nya saya buat 1 juga disini adalah 0,3 oke oke kita coba kita coba ternyata sangat kecil kita modify lagi disini saya menggunakan posisinya adalah 0,0 side-nya adalah 5 kemudian row-nya adalah 5 juga dan ini adalah 3 ini juga 3 from origin-nya adalah 2 kemudian 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 masih terlalu besar Saya ganti 3 Kemudian di prosesnya juga 3 Ganti 1 lagi Kemudian Saya ganti Cukup Kemudian dimensi lagi Jarak Ini dengan Ini Yaitu 0,8 Atau 8,0 mili Kemudian Jarak Antara 100 Kemudian Saya pakai Radius R30 Kemudian Dimensi Diameter Pada ini Yaitu 10 Kemudian jarak 12 Ini adalah 12 Kemudian selamat menikmati selamat menikmati jarak titik ini adalah ok kemudian jarak antara titik ini dengan ini adalah 20 kemudian dimensi pada pandangan kanan yang kiri dengan ini 250 saat ini adalah ok titik ini 6 adalah 30 kemudian diameter ini adalah 60 kemudian diameter yang ini adalah 5,6 dan diameter ini adalah 40 kemudian diameter yang ini yaitu diameter 20 dan terakhir adalah 6,3 dan ini ini adalah diameter C kemudian kanan atas jarak antara ini dengan 0,5 jarak antara ini dengan ini yaitu 15 dan jarak ini dengan ini adalah 0,5 0,5 kemudian dimensi ini dengan ini berada 60 dimensi ini yaitu 50 50 oh ini belum dengan ini jarak dengan titik tengah ini yaitu begitu acerak ok kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua bagian selamat menikmati 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 Hai tukang atas besar jika 43 ini Ayo kita klik komodoknya Hai setar 43 BD Hai kemudian Ayo kita Hai seputar lima hai 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 kemudian Hai dan buat garis disini itu jaraknya adalah 12 mini 12 dengan keatasnya itu adalah 31,5 oke kemudian juga sama disini 12 itu 31,5 oke kemudian untuk diameter 23 nya yaitu dari memiliki ukuran 50 berarti dari di tengah dengan 43 nya tadi itu sebesar 25 kemudian 23 kemudian 50 kemudian 23 oke kemudian kita dapat krim nya ini untuk pandangan depan kurang lebihnya kemudian disini itu ada garis putus-putus atau garis bayangan dari diameter 15 nya berarti kita cari titik tengahnya ini adalah garis 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 yang oke kemudian hai 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 setelah saya buat 0,5 0,7 oke kemudian karena ini 23 kemudian 15 berarti memiliki tengah-tengah yaitu 7,5 7,5 15 kemudian disini juga ada lagi 2,5 keatasnya oke kemudian kita kasih garis ini juga adalah 0,3 oke karena ada bayang yang tidak tampak oke sudah untuk pandangan depannya kemudian adalah pandangan kanan kita buat garis kan ditubah layer oke kemudian keatas yaitu dengan 25 kemudian ke kanan itu 120 kemudian 25 kemudian 25 dan n y kita dilihat saja oke kemudian dari samping dari samping kiri yaitu adalah sebesar 50 mili kemudian keatasnya yaitu sebesar 31,5 oke oke kemudian ini adalah ini adalah 5 kemudian disini ada diameter karena karena 4 oke tadi disini adalah 40 oke untuk mencapai 50 titik tengahnya kemudian titik tengahnya lagi yaitu 43 nah kemudian kita circle benar gila kita diameter diameternya itu 23 kemudian kita kita masukkan kita trim oke oke kemudian kita circle lagi dengan besar dan diameter 15 oke kemudian line disini adalah 2,5 2,5 disana juga 2,5 disana itu 35 dan kita masuk ke titik kemudian kemudian terus oke kemudian kita buat garis 60 60 atau clips dengan line dengan line kita menaktifkan pada orto dengan jaraknya itu adalah 60 derajat 60 derajat ke potran 3 berarti 180 ditambah 60 adalah 240 oke kemudian kita ke parametrik kemudian kita pilih tungsten sebagai first dan sebagai second kemudian kita trim oke kemudian disini ada garis seperti seperti juga karena terdapat hole atau lubang oke lanjut ke pandangan atas kita tarik di kemudian line dengan tananya 2x kanan 70 120 untuk sungguh di keatasnya kemudian kemudian 70 kemudian 120 lagi oke saya mulai oh ternyata mepet exit bawahkan oke kemudian pada jarak 50 pilih ini adalah sumbu utamanya kemudian kemudian jarak 12 oh set malah terlalu panjang 50 hakan 76 sehario pilih dia yang yang tadi now ante terlalu kemudian ke sini kemudian setelah 50 kita tarik saja ini adalah sebagai sumbu oke disini adalah 25 kemudian disana adalah 50 kemudian kebawah adalah 50 juga kemudian eh sorry ini adalah 23 berarti 11,5 kemudian 50 kemudian 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 50 kemudian masuk sini oke kemudian ini dialen di dialen kemudian kemudian disini kita beri titik tengah ke ke saya pakai offsets saja itu 5 itu 5 oke sudah kemudian 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 kita dapat trim kemudian karena pada gambar ini tidak sampai ke kemudian kita kemudian kita kemudian kita kira-kira saja dalam 2 mili terima kasih terima kasih ini bisa diperpanjang oke ini untuk pandangan atas kemudian disini juga ada baris umur kemudian kemudian dari sini adalah 15 bagi 7,5 atau option seperti ini 15 oke kemudian di atasnya juga ada option lagi lagi 12 2,5 oke kemudian kita kasih garis terus terus kemudian 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 Terima kasih. 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 Dan kita. Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. kepadangan kanan saya fillet jangan ukuran radius yang sama kemudian caminya juga kemudian dapat saya trim oke kemudian pandangan nata saya fillet semua kemudian saya fillet saya fillet kemudian disini saya perbaiki kita fillet kemudian disini terdapat ukuran 2,5 untuk bagian case sheet 8 pada orto kemudian 1,25 berarti ini adalah 2,5 oke kemudian kita garis putus-putus kemudian garis putus-putus kita order kita load kemudian jadi garis yang putus ini kita oke kemudian kita block kita pilih menukuran 0,3 oke oke sudah kemudian setelah itu disini terdapat garis atau lubang jangan ukuran oke disini juga kemudian kemudian disini juga kemudian kita dapat trim kemudian kemudian kita dapat download oke kemudian ini garis putus-putus juga ukuran 0,5 kemudian kemudian langsung saja dan kemudian dimensi dan annotate dimension disini memiliki dimensi 25 jika kurang besar kita dapat modify nya cara saya menggunakan standar kemudian new kemudian saya disini membuat standar baru kemudian saya menggunakan unit 0,0 hanya 1 digit saja kemudian text nya saya buat adalah 3 saya menggunakan iso kemudian embof guna long nya saya menggunakan 3 juga dan ini nya 1 dan ini nya 1 line nya saya menggunakan 3 dan ini saya menggunakan 2 oke kita coba kita coba oke sudah ya sudah lumayan kemudian 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 dimensi lagi ini itu kemudian kemudian ini dengan ini oke kemudian ini adalah 18 dan ini adalah 34 dan ini ini adalah 70 oke kemudian sudut antara ini dengan ini adalah ramu de brecet oke kemudian ini dengan ini yaitu 10 dan ini dengan ini 2.il lagi saja 05 sudah kemudian dengan diameter ini menggunakan diameter 23 kemudian yang kemudian 15 kemudian ini adalah kemudian oke sheet di menggunakan multilinder kita not aktifkan adortenya terlebih dahulu itu 2,5 5 dikali 2,5 ke ke case oke oke lanjut lanjut ke lalu lari Sudah Biar besarnya ini Analah Rp. 150 Status 20 Kemudian Rp. 150 Oke Kemudian Sudah Rp. 3 Kita kalin Rp. 2,5 Homesternya ini Salah 10 Oke Kemudian Untuk Kemiringan Pada Ini Adalah 60 derajat Kemudian Jarak antara Ini dengan ini Adalah 12 Kemudian Jarak Ini Dengan Ini Selamat Lihat Selamat Oke. 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 Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.